Intro Usaha jasa transportasi bus Jawa Bali Mansion Trans Sediakan layanan tes rapid antigen Owner PT Mansion Trans Putu Gede Imam Mansion mengungkapkan Pihaknya dalam menjalankan usaha angkutan jasa transportasi bus, rute perjalanan dan pasar Bali hingga melintasi Pulau Jawa menyediakan tes rapid antigen Sesuai aturan perjalanan bagi pengguna jasa transportasi yang akan melakukan penyeberangan dari dan ke Pulau Jawa hingga Pulau Bali Diwajibkan menunjukkan kartu vaksin, minimal dosis pertama dan tes rapid antigen H-1 keberangkatan selama perpanjangan masa PPKM Hal tersebut disampaikan Owner PT Mansion Trans Putu Gede Imam Mansion saat dikonfirmasi ke awak media di kantornya beralamat di Jalan Pidada 3 No. 9 Ubung dan Pasar pada Jumat 10 September 2021 Awal berdiri dari tahun 2010 Pertama adanya bus pariwisata Dengan berkembang-berkembang ke segala satu menjadi dua menitiga dan selanjutnya Di tahun 2020 adalah AKAP Jadi AKAP itu kami melayani dari Denpasar, Solo, Jogja, Purwokerto Jadi kami mencoba untuk menaikkan dari perusahaan ke AKAP Ternyata ya semakin naik goyangan semakin banyak Jadi cobaan rintangan ya kami harus lalui Jadi sudah satu tahun lebih berapa bulan kami menjalani AKAP Yang berjalannya dengan pandemi muatan seadanya Servis penumpang Jadi berjalannya kami saat ini Apa adanya Jadi itulah pengalaman kami di pariwisata Dengan nama Manson ini Karena kami ada di grup Biker Jadi nama kami Manson itu Jadi kami kasih di situ supaya teman-teman itu Oh ini temanku punya Karena kami ada banyak teman Jadi dibantu sama teman-teman Alhamdulillah ada penumpang sampai saat ini Tapi awalnya selama 3 bulan ada penumpang 1, 3, 5 Ya kami jalan terus Sampai saat ini penumpang sudah lah Kami bersyukur sekali dengan penumpang yang ada saat sekarang ini Terkait pelayanan tes rapid antigen Pihaknya telah bekerja sama Dengan rumah sakit Batirahayu Kota dan Pasar Yang dilakukan di PT Mansion Trans Dan pelayanan dibuka setiap harinya Dimulai pukul 10.00 Wita Hingga pukul 16.00 Wita Kalau kami dari rumah sakit Batirahayu Yang kebetulan nilai pukulnya di PT Denpasar Makanya mengambil lokasi yang ada di Denpasar seperti ini Untuk sasaran yang pertama Mungkin ya para penumpang Atau pengguna yang akan melakukan perjalanan melalui bus ya Yang tentunya syarat antigen diperlukan untuk perjalanan sampai saat ini Terkait jumlah armada transportasi bus yang dimiliki Imam Mansion menyebutkan Transportasi pariwisatanya memiliki 5 bus Yang selebihnya telah banyak dijual saat masa pandemi ini Kondisi ekonomi masyarakat sekarang lagi turun Pihaknya memberikan harga standar Sesuai yang tercantum dengan menambah servis terhadap penumpang Seperti menyediakan teh pucut dan juga snack, aqua Bahkan kami juga menanggung makan ke Jogja 2 kali Dan Purwokerto makan 3 kali JBMTV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!